Sejumlah wisatawan lokal memadati objek wisata waterpark di kawasan Salabintana, Sukabumi. Di objek wisata air ini, pengunjung dapat meluncur dari ketinggian 30 meter dalam waktu 7 detik. Hari terakhir libur awal tahun baru, objek wisata yang berada di Sukabumi masih ramai dikunjungi wisatawan lokal. Seperti yang terlihat di waterpark Rizi Azhahra Salabintana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejak minggu pagi, ribuan pengunjung sudah memadati objek wisata air ini. Di kawasan seluas 3 hektare ini, wisatawan disuguhkan berbagai wahana. Salah satunya adalah wahana adrenalin. Perosotan yang memiliki ketinggian 30 meter dengan kecepatan meluncur 7 detik dari atas hingga ke bawah membuat adrenalin kita terpacu. Sejumlah pengunjung mengaku nyaman dengan wisata air ini. Selain harganya yang terjangkau, juga banyak wahana untuk anak-anak. Banyak juga sih, kalau saya sih ya namanya, apa nak, nemenin ponakan ya kan ponakan. Ya banyak hiburan, terutama sih buat anak-anak sih, lebih cenderung terutama ke anak-anak. Datangnya sering, cuma naiknya baru kedua kali. Enggak, takut bu. Takut sih? Takut. Coba kalau nggak naik ini, sayang aja. Setiap kolam dijaga oleh dua orang untuk memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung. Pengelola objek wisata waterpark mengatakan kunjungan libur panjang kali ini meningkat hingga dua kali lipat dibanding hari libur biasa. Yang kita punya sampai sejauh ini masih kita tetap mempunyai delapan kolam renang, kemudian delapan wahana. Dan salah satu ikon kita yaitu shocking adrenalin, kita lihat di belakang sini, itu mempunyai ketinggian 30 meter. Setiap pengunjung dikenakan biaya masuk 40 ribu rupiah untuk dewasa dan 35 ribu rupiah untuk anak-anak. Di tempat ini pengunjung disediakan delapan wahana dan sejumlah gazebo untuk beristirahat. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!